Sosok bayi mungil berjenis kelamin perempuan ditemukan warga terbungkus karung yang diletakkan di sebuah gang sempit dekat kandang sapi di kawasan Jabudipa, Kejamatan Cisarua. Setelah mendapatkan pertolongan warga, kondisi bayi dengan berat 2,8 kg tersebut dalam kondisi sehat dan diberi nama Ratu Kaila Maulida. Inilah bayi mungil nenan cantik berusia 2 hari yang ditemukan warga pada minggu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di sebuah gang sempit dekat sebuah kandang sapi dengan kondisi terbungkus karung. Bahkan dalam sebuah rekaman video amatir warga, bayi tersebut terlihat mengenaskan terbungkus dalam sebuah karung saat dievakuasi warga. Dari pantauan Senin kemarin, warga menunjukkan lokasi penemuan bayi yang berada di gang sempit di kampung Jabudipa RT04 RW02. Menurut Dadang, warga yang menemukan bayi mengungkapkan dirinya keluar rumah lantaran mendengar ribut suara sapi. Setelah dihampiri ke kandang terdengar suara tangisan bayi. Setelah diteliti, ada sepasang kaki tersembul dari dalam karung dan setelah dibuka ternyata bayi perempuan dalam kondisi hidup. Sementara itu, Hendi Sobandar yang merupakan RT04 sempat mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan terhadap bayi tersebut. Rencananya dirinya dan istrinya akan merawat lantaran selama 12 tahun ini belum dikaruniai momongan. Bahkan bayi berusia dua hari dinamainya Ratu Kaila Maulida atau bayi cantik yang ditemukan di bulan Maulid. Mungkin Alhamdulillah, mungkin dari Allah SWT walaupun peristiwanya beda misalkan ini kejadiannya beda. Mungkin ini spesial buat saya, kado dari Allah SWT. Alhamdulillah saya diterima dengan Alhamdulillah. Kalau misalkan ini milik rejeki saya 12 tahun, 12 tahun kosong belum ada isi. Menyikapi peristiwa pembuangan bayi, Kapolsek Cisarua AKPI Im Abdul Rahim akan melakukan penyelidikan dari rekaman CCTV yang didapati di lokasi di mana dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjalan dengan menengteng sebuah karung memasuki gang di kampung Jambu Dipa. Bahwa telah terjadi pembuangan bayi, lokasinya di Gang Bahgarja, Kelurahan Jambu Dipa, Jambu Dipa, Jambu Sarua. Insya Allah ya, ada bukti awal berupa CCTV, kita tentu saja kewajiban mendukung ini. Mohon bersabar, mohon doaannya agar kasus penemuan bayi tersebut segera terungkap. Hingga berita ini diturunkan banyak warga berdatangan untuk melihat kondisi bayi.